Assalamualaikum Hello everyone Welcome back to the English Learning Video with Miss Daisy Today, we're going to talk about Has and Have Do you want to know more about that? Let's check it out Read the sentences carefully Number one I have a baby sister Saya memiliki seorang saudara perempuan yang masih bayi Number two He has a new watch Ia memiliki sebuah jam tangan baru Number three They don't have any bicycles Mereka tidak mempunyai sepeda Number four She doesn't have a brother Ia tidak memiliki saudara laki-laki Number five Do you have a cousin? Apakah kamu mempunyai seorang sepupu? Look at the table In the first column It is for positive sentences Di kolom pertama Ini urutan untuk kalimat-kalimat positif Lihat Kalimat yang diberi kotak merah ya I have You have We have They have Untuk pelaku I I Saya You We They Dan pelaku yang jumlahnya lebih dari satu Kamu atau kalian Kami dan mereka Nanti bisa menggunakan have Di kalimat positifnya Nah Sedangkan di kotak yang biru You can see She has He has It has Untuk pelaku yang tunggal Atau Bisa disebut dia Perempuan Laki-laki Ataupun it Menggantikan kata benda Maupun hewan Itu nanti menggunakan has Maka jangan sampai kebalik ya I You We They Pakai have Kemudian she He And it Pakainya has Bisa juga Nanti kalian ganti dengan Nama orang ya For example Bilal And Fajri Or for example My friends and I Or for Yang lainnya Contohnya misalnya My brother Or my father Ya In the second column Atau yang ada di tengah Ini digunakan For negative sentences Untuk kalimat-kalimat negatif Maka kalian bisa lihat Di setiap barisnya Ada ciri Kata-kata Not Ya Karena Di bahasa Indonesia Artinya Tidak Bedanya Untuk I You We And they Nanti ditambah Kata Do Sebelum Not Ya Jadi I do not Have You do not Have We do not Have And they Do not Have Kata Do not Bisa juga disingkat Menjadi Don't I don't have You don't have We don't have They don't have Artinya Saya Kamu Kami Atau mereka Tidak memiliki Atau Mempunyai Sedangkan Untuk She He And it Nanti ditambahnya Kata Does Ya D O E S Dibacanya Does She does not Have He does not Have It does not Have Kata does not Nanti bisa disingkat Menjadi Doesn't She doesn't have He doesn't have It doesn't have Ya Artinya Dia Tidak Memiliki Atau Mempunyai In the last column Atau di kolom terakhir It is Four questions Untuk Kalimat Bentuk Pertanyaan Hampir sama Dengan Kalimat Yang negatif Tadi Cuma Bedanya Kata Do Di sini Ditempatkan In the beginning Of the question Adanya Di awal Kalimat Bentuk Pertanyaan Tersebut Jadi nanti Di balik Kalau tadi Di negatif I do Not Atau I don't Maka Di pertanyaan Menjadi Do I Kemudian Juga Do You Kemudian Do We And Do They Baru Diikuti Dengan Kata Have Contohnya Do you Have A Brother Apakah Kamu Memiliki Atau Mempunyai Saudara Laki-laki Nah Untuk She He Dan It Itu Sama Dengan Bentuk Negatif Tadi Menggunakan Kata Bantu Does Dan Sama Posisinya Adalah Di awal Pertanyaan Does She Have Does He Have Atau Does It Have Blah Blah Nanti Bisa Kalian Lengkapi Kalimat Pertanyaannya Sesuai Dengan Apa Yang Mau Ditanyakan Read the sentences Again Number One I Have A Baby Sister Lihat Disini Ya I Diikuti Dengan Kata Have Number Two He Has A New Watch He Dia Laki-laki Subjek Tunggal Diikuti Dengan Kata Has He Disini Bisa Kalian Ganti Juga Dengan Nama Orang Yang Tunggal Contohnya My Father Boleh Kemudian Misalnya Menyebut Namanya Langsung Bismah Or Royan And Etc And Then Number Three They Don't Have Any Bicycles It Is For Negative Sentences They Disini Juga Bisa Kalian Ganti Dengan Nama Orang Atau Yang Lainnya Misal The Boys Or The Students Or My Friends Yang penting Jumlahnya Jamak Ya Tau Lebih Dari Satu Number Four She Doesn't Have A Brother Ya Tidak Memiliki Saudara Laki-laki She Nya Juga Boleh Kalian Ganti Dengan Nama Orang Ya For Example Keisha Or Meisha And Etc And Then Number Five Ini Bentuk Pertanyaan Contohnya Disini Adalah Do You Have A Cousin Apakah Kamu Mempunyai Atau Memiliki Sepupu Nanti Kalau You Mau Diganti Dengan She Maka Do Nya Juga Berubah Menjadi Does Does She Have A Cousin Ya Seperti Itu Is That Easy Right Mudah Kan Membuat Kalimat Dengan Menggunakan Kata Has Dan Have Nah Students You Can Practice To Make As Many Sentences As Possible Individually Kalian Bisa Berlatih Mandiri Dengan Membuat Kalimat Sebanyak Banyaknya Dengan Menggunakan Kata Has Dan Have Baik Untuk Positive Negative Or Interrogative Sentence If You Have Any Questions Or You Don't Understand The Material You Can Ask The Questions In Our Girl Okay Students It's The End Of Our Material Today Miss Dizzy Hopes You Can Understand It And Don't Forget To Keep Studying And Keep Pure Help See You Next Time Students Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima To